Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi bersama Eka Mujiano Channel AMJ Oke guys ya di pagi hari ini Saya tidak sendirian Karena di pagi ini Saya Kedatangan tamu seorang wanita cantik Inilah orangnya Gak tau siapa namanya Tadi aku nemu di jalan guys Dia lagi asik Bermain EP ya Lab Tadi di streaming di EP Nanti aku langsung aku tanyain Oh mbaknya Oke langsung saja Saya perkenalkan Nama beliau Siapa dia dari mana dan Dari asalnya Oke assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya siapa Nama Emi Dari Jawa Timur Sama kak Dari Indonesia Sama Indonesia Tapi Jawa Timur Oh Jawa Tengah Oh sama Jawa nya Jawa Timur betul Satu Jawa Satu Jawa Satu Jawa Satu Jawa Dari Darussalam Iya betul Lagi apa ini Ini kerja apa Gimana Sekarang lagi off Lagi off day Lagi cuti Maksudnya saya itu Menjadi seorang TKW Atau Traveling jalan-jalan Iya saya Disini Saya jadi TKW Kerja Kerja Pembantu rumah tangga Iya Ngomong-ngomong Kalau Jadi TKW Itu gajinya berapa Kalau di negara Brunei Ada berapa Kalau awal Masuk Tiga Tiga Ratus lima puluh dolar Tiga ratus lima puluh dolar Uang Brunei ya Iya Tiga ratus lima puluh dolar Uang Brunei Tiga juta Tiga juta Lebih lah Lebih ya Itu Tergantung dari Kursnya Dolar Itu cukup Ya Alhamdulillah Cukup Yang penting disyukur ya Iya Yang penting kita bersyukur Alhamdulillah Sekarang Saya pengen tahu Menjadi Seorang TKW Yang di Brunei itu Dari fasilitas Dari Pokoknya ya Kebutuhan lah Kebutuhannya Seorang TKW itu Dicukupin sama Majikan Atau gimana Alhamdulillah Masalah makan Bebas Sekenyangnya Ya Pengen masa apa Boleh Nambah gitu Boleh Berapa kali Makan pun Satu hari pun Tidak Ya Bebas Boleh Ya Tuh guys Teman-teman ya Katanya Kalau jadi TKW Di Brunei Makannya bebas Katanya Bebas Kalau Belum penyang Ya Cari di warung Tidak Tapi kalau saya Ya Bos saya Bebas Saya pengen makan apa Suruh masak sendiri Makan-makan sendiri Apalah tergantung Apa yang saya mau Ya dibebaskan Masak pun Makan pun Dibebaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Dapat Majikan baik Ya Alhamdulillah Terus cutinya Kalau Amah itu Satu bulan Berapa kali Satu bulan Satu kali Satu kali ya Ya Satu kali Satu hari full ya Ya Sampai jam Tiga Tergantung Dari majikan Ada yang Mau Satu hari Full Ada A few moments later Di Brunei sudah Berapa tahun Saya di Brunei Sudah tiga tahun Tiga tahun Ya Tiga tahun Sudah pernah Sudah atau belum Belum pernah balik Pasal itu Hari Terkendala oleh Covid Ya Ya Tapi Sekarang kan Sudah bebas Ya Tapi Berhubung Sudah tambah kontrak Ya Jadi Habiskan kontrak dulu Berarti pentah ya Disini Alhamdulillah Alhamdulillah Bosnya cocok Bosnya baik Ya Alhamdulillah lah Kita boleh bertahan Di Indonesia pun Ya Seperti itulah Dengar-dengar beritanya Seperti itu Mending bertahan Disini Berita apa ini Masalah Masalah Covid itu Karena Katanya Di Indonesia Susah lah Inilah kerja Banyak yang Di PHK Lah Semua itu Tentang Di Indonesia Pun kerjaan Banyak Pasal kita Tindak Bisa Enggak memilih Memilih Suatu pekerjaan Yang penting Kita itu Tahu Pekerjaan apa Yang kita Harus jalani Ya Semuanya Pasti ada Dimanapun Ada Ya Betul Berarti Jadi Satu kontra Lagi Baru 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 Ya Emang kalau Di rumah Kerjanya Apakah Di Indonesia Belum tahu Sekarang Masalahnya Sudah Sebelum Ke Brunei Darussalam Di Indonesia Kerjanya Apa Di Indonesia Saya Cuma Sebentar Dulu Dulunya Saya Di Malaysia Iya Dulu Saya TKW Malaysia Lepas Itu Di kampung Sebentar Datang Lagi Ke Brunei Ini Lucu Sekali Bagus Sekali Malaysia Sama Brunei Enaknya Dimana Sama Sama Kalau Kalau Masalah Kerja Sih Saya Sama Tapi Kalau Masalah Negaranya Sih Lebih Baik Di Brunei Masalahnya Disini Muslim Ya Betul Betul Orangnya Disini Rama Sopan Walaupun Orang Tempatan Sini Saling Menyapa Walaupun Asli Orang Brunei Sini Tidak Ada Yang Sombong Tidak Ada Yang Exen Kita Mau Nyebrang Saja Dihormati Disini Dikasih Jalan Kalau Di Malaysia Memang Beda Bukan Memojokkan Negara Malaysia Tapi Memang Lain Lebih Bagus Orang Sini Di Malaysia Berapa Tahun Dulu Waduh Di Malaysia Saya 10 Tahun Wah Ini Wah Sudah Di Malaysia 10 Sekali Ya Di Malaysia Saya Kerja Restoran Berarti Tidak Pernah Hidup Di Indonesia Di Perantuan Terus Ya Pernah Tapi Sebentar Buat Ampiran Ya Demi Mencari Rezeki Gimana Lagi Untuk Mencukupi Dan Membiayai Anak Oh Sudah Perluarga Alhamdulillah Sudah Dulu Sekarang Single Promotion Katanya Single Guys Ya Buat Kalian Yang Bukan Promosi Loh Ya Tapi Emang Kenyataannya Lagi Mencari Jodoh Eh Jodoh Tidak Boleh Dicari Kalau Yang Di Atas Sudah Kasih Insya Kita Akan Dipertemukan Dan Dipersatukan Ya Sementara Mencari Rezeki Dulu Sudah Mau Bersharing Bersama Saya Semoga Video ini Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Yang Berada Di Indonesia Apalagi Yang Kepingin Menjadi TKW Khusususnya Di Negara Bune Darussalam Dan Banyak Adalah Saksinya Kerja TKI Di Bune Darussalam 350 Pertama Waktu Masuk Guys Ya Tapi Itu Pandai Pandai Kita Kalau Kita Pandai Kerja Pandai Ambil Hati Majikan Insya Allah Gaji Kita Tetap Naik Saya Satu Tahun Satu Kali Ya Setiap Tahun Saya Kasih Naik Alhamdulillah Ya Oke Sekian Semoga Bermanfaat Dari Ecom Channel IMD Dan Mbak Seba Namanya Mbak Emi Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh